Kabar baik bagi Sinta yang tersebut merupakan kabar buruk bagi Thomas Dodd. Pelatih asal Jerman itu kini dihadapkan dengan krisis berikutnya. Robson Duarte akhirnya akui kualitas Asnawi. Pujian datang pada pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualambahan, selepas mengawal Asang Griner menang di laga Keliktu melawan Busan Ibar. Seperti diketahui, tim Keliktu Asang Griner baru saja mendapat hasil positif dalam lanjutan Keliktu melawan tim curug kunci Busan Ibar. Dalam laga yang dikelar pada hari Minggu itu, Asang Griner mampu memenangi laga dengan skor 3-1 lewat gol dari Gunjo Choi, Sang Min Lee, dan Song Jin Kyu. Dari tiga gol tersebut, ada kontribusi pemain timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualambahan yang mampu menyembang satu asis untuk gol yang dicetak Ansan Griner. Ansan Griner butuh 25 menit untuk menyamakan kedudukan yang diawali dari pergerakan dan umpan 1-2 Asnawi Mangkualambahar dengan rekannya. Asnawi yang bergerak seusai melepas umpan kemudian lolos dari penjagaan pemain Busan di kotak penalti, sehingga dapat melepaskan umpan sila yang kemudian dilanjutkan oleh Gunjo Choi menjadi gol. Apresiasi untuk penampilan manis Asnawi Mangkualambahar ini kemudian datang dari salah satu rekan di Asang Griner, Robson Duarte. Pemain asal berhasil ini mengunggah Instagram story yang berisikan cuplikan gol Asang Griner, hasil umpan dari Asnawi Mangkualambahar. Tentunya hal ini sedikit menutup isu bahwa Robson Duarte yang tak senang dengan penampilan Asnawi karena sempat enggan membagi bola dengan pemain timnas Indonesia ini. Sebelumnya, Robson Duarte sempat jadi sasaran tembak penggemar sepak bola dari Indonesia, mengingat sang pemain dianggap enggan membagi bola dengan Asnawi Mangkualambahar. Kejadian ini terjadi sepekan lalu, manakala Asnawi Mangkualambahar dan kawan-kawan melawan Kimpo FC di lanjutan ke Ligto. Imbasnya media sosial resmi Asang Griner pun banjir komentar netizen tanah air terhadap permainan Robson Duarte. Bertandang ke markas Kimpo FC, Asnawi Mangkualambahar yang tampil sebagai back kanan mampu membawa Asang Griner amankan poin penuh usai menumbangkan tuan rumah 0-3. Masing-masing gol Asang Griner di pertandingan ini dicetak oleh Gonjo Choi pada menit 45 plus 1. Kemudian Sang Min Lee lewat titik putih serta lesakan Robson Duarte jelang laga usai. Bagi Asnawi Mangkualambahar, malam laga ini menjadi capsnya yang ke-24 buat Asang Griner di semua ajang untuk musim 2022-2023. Thomas Doel tak ikhlas lepas pemain, kini tutup berunding dengan PSSI. Persija Jakarta menjadi klub terkeras yang mencegah pemainnya bergabung ke Timnas Indonesia U19 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Saat ini, Persija Jakarta telah melepas lima pemain yang sebelumnya ditahan untuk tak bergabung Timnas Indonesia U19. Sikap Persija Jakarta dapat dimaklumi. Mengingat lima pemain tersebut berstatus pemain utama dan kualifikasi Piala Asia U20 2023 dikelar saat Liga 1 berkulir. Lima pemain yang dimaksud adalah Cahya Subriadi, Mohamad Ferrari, Frankie Misa, Al-Frianto Niko, dan Kinanjar Ramadhani. Lima pemain itu langsung dimainkan Sintayong dalam laga pemanasan Garuda Muda kontra Persija U18. Kabar baik bagi Sintayong tersebut merupakan kabar buruk bagi Thomas Doel. Pelatih asal Jerman itu kini dihadapkan dengan krisis pemain. Lantaran Persija lebih dulu ditimpa badai cedera. Usai mengantarkan timnya mengalahkan bayangkara FC. Terdengar nada tak ikhlas dari Doel terkait kepergian lima pemainnya. Klub akan memberikan statement beberapa hari ke depan. Ujar Doel, saya akan menjelaskan terkait hal ini beberapa hari ke depan. Kondisinya kami tidak punya banyak defender karena cedera. Terang ya, Doel memang patut merasa khawatir lantaran lima pemain di atas telah beredar di tim utama. Dalam mengindikasikan, pihak Persija akan berunding dengan PSSI untuk membahas ketersediaan lima pemain. Jadi kita akan melihat solusinya dengan federasi dalam beberapa hari ke depan. Tandasnya, win-win solution bisa dicapai apabila Sintayong memperbolehkan pemain Persija kembali ke klub pada hari pertandingan Liga 1. Makian Kemayoran dijadwalkan bertanding pada pekan ke-9 Liga 1 2022-2023 melawan Barito Putra Minggu 11 September. Jika pemain Sintayong melepas Ferrari dan kawan-kawan untuk laga itu, mereka bisa kembali tepat waktu untuk laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U19 akan mengawali ajang tersebut dengan menghadapi Timur Leste pada 14 September. Timnas U19 Indonesia menuju Surabaya dan agendakan satu uji coba. Timnas U19 Indonesia menjalani latihan terakhir di Jakarta setelah memulai persiapan sejak 25 Agustus lalu. Selama menjalani pemusata latihan atau TC di Jakarta, Timnas U19 Indonesia juga telah menjalani dua laga uji coba. Meski untuk laga uji coba yang dilakoni skuad Garuda Nusantara belum meraih hasil maksimal. Pada laga uji coba pertama, Ronaldo Kuate dan kawan-kawan hanya mampu meraih hasil 0-0 dari persis Solo U20 di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IGA. Kemudian, uji coba kedua lawan persija U20. Tim Aswan Sintayong menelan kekalahan 1-2 di lokasi yang sama. Setelah menjalani laga uji coba kedua ini, Timnas U19 Indonesia pun menjalani latihan terakhirnya di Jakarta jelang kualifikasi Piala Asia U20 nanti. Asisten pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto pun mengatakan bahwa latihan terakhir di ibu kota ini hanya recovery saja sebab para pemain telah menjalani pertandingan uji coba kemarin. Sehingga latihan hari terakhir tak terlalu berat. Setelah menjalani latihan terakhir di Jakarta ini, Timnas U19 Indonesia pun siap menuju Surabaya. Para pemain akan berangkat menuju Surabaya pada Rabu 7 September. Lebih lanjut setelah bergeser di Surabaya, Timnas U19 Indonesia direncanakan kembali menjalani laga uji coba. Hanya saja, Nova masih enggan membeberkan uji coba ketiga Timnas U19 Indonesia akan berkulir lawan siapa. Sebelumnya juga telah dikonfirmasi akan ada satu lagi uji coba yang menanti Timnas U19 Indonesia. Tentu saja, uji coba ini dilakukan sebagai persiapan squad Garuda Nusantara agar bisa tampil maksimal nantinya. Tim Aswan Sintayong itu direncanakan menjalani laga uji coba ketiga pada 9 September 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.